Bupati Rijang Lebong Ahmad Hijazi mulai melakukan kegiatan safari Ramadan ke kecamatan-kecamatan di Kabupaten Rijang Lebong. Bupati mengawali kegiatannya dengan mengunjungi Masjid Asyuhada di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curub Timur, Sabtu malam 11 Mei 2019. Dalam kunjungannya, Bupati turut didampingi asisten administrasi pemerintahan dan keseraka Bupaten Rijang Lebong, Staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rijang Lebong, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rijang Lebong, Kapotres Rijang Lebong, serta Kepala BPBD Rijang Lebong. Pada kesempatan malam itu, Bupati Ahmad Hijazi juga turut melantik guru agama desa yang akan ditempatkan di beberapa desa di Kabupaten Rijang Lebong. Hijazi menuturkan peranan guru agama desa diharapkan bisa maksimal dalam memberikan pendidikan agama dan perbaikan akhlak kepada masyarakat. Ia berharap melalui perbaikan akhlak cita-cita menjadikan Rijang Lebong sebagai kota religius akan dapat terwujud. Sabtu, 19 Mei 2019, membutuhkan daripada kisah terhadap menjadi buruh agama desa. Saya juga menciptakan, dan kalau mampu kita terbukas-bukas yang berat ini, maka saya akan berat-bukas. Terima kasih. Selama desa ini kita angkat melalui dana PPD, dan malam ini kita hukumkan sebanyak 66 orang, tahun lalu sebanyak 62 orang, jadi kuduang desa sekarang sudah berjumlah 128 orang. Jadi gini, jujur ya, saya keliling desa-desa, banyak anak-anak kita dan masyarakat kita sebagai tidak bisa sholat. Makanya kita perlu memberikan satu motivasi mengangkat buruh agama desa untuk mengajar sholat, mengajar ngaji di setiap desa. Di samping itu juga kita, ada kaitan dengan kita punya program di kota religius. Terdapat kita dengan kita mengangkat buruh agama desa yang hampir sudah cukup ke desa, insya Allah akhlak-akhlak ini sudah mulai membaik. Memang kalau kita membangun akhlak atau non-fisik, itu dampaknya 5-10 tahun. Tidak bisa kita buktikan pada hari ini, kecuali kita membangun fisik, memperas lukur. Maka pada hari ini besok bisa kita lihat. Tapi membangun non-fisik ini atau membangun akhlak, ini 5, 10, sampai 20 tahun ke depan baru akan kelihatan. Tapi saya tidak akan lelah, tidak akan berarti terus-menerus sampai akhir jembatan saya akan tetap membangun dan mengajar teman-teman kemampuan desa membangun akhlak-akhlak ini. Terima kasih telah menonton!